Halo guys, ini dia Honda Mobilio ini yang tipe S improvement 2022 dan semenjak awal keluar 2022 ini Mobilio tinggal tersisa tipe S aja jadi nggak ada lagi ya tipe S sama RS dan tipe S ini masih ngambil fasia yang festival pertama 2017 tapi ada sedikit beda fitur untuk harganya dia 230.400.000 Otter Bandung untuk kini ini ada di Honda Pastor Bandung untuk kotak marketingnya bisa cek di description untuk detail-detail hotlamp tipe S tetap sama ya halogen kristal multi-reflector lampasinya disitu dia sudah lidi grillnya tetap sama dia soling weak shape sekiranya mirip ya kalian di 2017 ini dia juga tapi yang sini chrome lumang nafok lemnya tipe S masih polos velgnya juga sama ya masih velg kalian ditutup doff bukan velg oleh kalian di facelift 2019 bandnya GT Radial Sempero Eko profile bandnya 185-65-R15 saya disini masih defender sepionnya semangat body tipe S juga belum di blackout pillar handle disini model tarik warna hitam doff terus marki ya sekarang kita ke dalam untuk door trim yang tipe S ini full black full hard plastic handle disini hitam doff untuk power window posisi yang auto cuma sisi driver disini ada window lock ini central lock electric mirror tapi belum metak ke track dibawah ada speaker cup holder dan door pocket ini joknya masih manual cuma ada pengaturan reclining dan sliding aja ada tos membuka tanky disini ini yang transmisi manual jadi manual aja nih yang mobil S ini gak rematik untuk buka cup esin dari sini masih dummy semua ini cup holder lagi penyimpanan ya ada kisi AC listnya hitam bahan dashboard disini dia standar hard plastic kuncinya kayak gini ya nih belum ada remote nya yang mobil S tapi kuncinya udah immobilizer sekarang kita coba start up nyalakan kondisi pintu terbuka udah update run nah nih ini ya seru mesinnya ketika di starter speedometer juga sama nih dia cuma ada odometer tripnya cuma satu ini rata-rata konsumsi BBM pengaturan jam balik lagi kodometer penerahnya warna putih di kanan sini saklar headlamp belum ada saklar foglamp di kiri sini saklar wiper sudah intermitan ada wiper belakang setirnya kayak gini mau ada tiga palang maksudnya kayak gini airbagnya cuma dua untuk pengaturan setir dia lihat aja ya belum telas kopik setir masih karat nih bahannya untuk disini dia ada handgrid bagian driver sun visor disini polos untuk disini ada lampu baca kayak gini sapi yang tengah day night view ada kisnya AC 2 biji hasilnya disini screen sini hitam doff nah ini yang beda nih di height unit yang ini tuh cuma ada input USB sama aux tapi gak ada CD nya nih ini kayak gini dia channel nya 6 storage nya dia ada AM bisa bluetooth juga ini aux dan radio lagi disini disini juga AC nya tetep digital tapi untuk pengontrol sumberan ini ada kebadan dan badan ke kaki gak ada ke kaki depan atau front defogger on off AC disini ini buat maskul nya belum ada penclosed air disini ada laja pengimpanan terbuka 1 power outlet laja pengimpanan dengan 2 backup holder transmisi disini manual dia 5 speed kayak gini ya nah yang baru nih kalau saya mundurin dia udah ada sasa parkir perfect disini mechanical ada satu kebuka cup holder jok nya fabric warna hitam seatbelt disini fix hybrid disini fix sun visor disini polos belum ada vanity mirror ini rfc perumpahan depan bahannya disini full black laca disini set standar ya belum self opening ini layout dari dot rim nya sekarang kita lihat ke baris kedua yuk untuk baris kedua sama di depan dot rim nya sama ya disini full black full hard plastic door handle disini jack chrome speaker bukan disini dia cuma ada cup holder dan door pocket untuk akomodasi mobilio ini lega ya masih ada space 5 jari lebih cuma disini gak ada sebuah pocket bagian driver di sisi penumpang depan juga gak ada mobilio ini penggerd depan ya cuma channelnya gak terlalu tinggi dan ini layout 3 dashboard dan dot rim nya honda mobilio yang tipe S ini yang improvement 2022 yang baru tuh di head unit ya jadi gak ada seatbelt gini ada double power ini ada 3 speed fan kisiasnya disini 3 biji yang terpakan disini modafix seatbelt belakang tetap ada masih kalau tonton jalannya tapi headrest 33 nya just table nih kursi perlipatannya 40-60 ada lampu baca belakang kursi baris kedua nih gak bisa sliding ya fix tipe S ini tapi headroom baris kedua masih lega nih tuh ini double lower malah ada ya kalau di BRVS kan gak ada nih double lower yuk kita dulu ke bagasi belakang sebelum kita coba duduk di baris ketiga ram belakang disini tromol ini ya design stop lampnya juga masih bohlam tapi gak ada MLM nih yang baru nih jadi polos ya ini kalau udah mobil yuk udah dapat sensor parkir nah ini yang baru nih 2 titik covernya di kanan sini penggerak depan dia pancernya disitu untuk lampu plat nomor disini masih bohlam untuk buka bagasinya pake handle nah ini spesiesnya ketika kursi di tegakin ini masih tunggu besar loh buat sebuah mobilio akses baseran disini nih dia juga ada ini ya sepeta akses ini ya akses buat tongkrak kursinya perlipatan 50-50 tapi yang unik kalau misalkan kita lipat bawahnya nih ya ini kalau saya lipat 50-50 nah yang bawah ini dia malah gak bisa 50-50 ya harus full jadi yang 50-50 itu cuma sandaranya doang jadi kayak gini nih spesiesnya kalau dilipat di mobilio ini kalau ngembalikinya kayak gini nutup bagasinya dari sini ini ini kalau dapat ini ya desain di belakangnya secara overall Honda Mobilio ini yang tipe S ini improvement 2022 jadi yang baru nih gak ada emblem S lagi ya sama EVTEC jadi hilang di belakang sini dia dari wiper cuma gak ada divugger ada emblem stop lamp antena disitu short pull untuk buka tankingnya dari sini minimanya 890 besi tambah timbal untuk baris ketiga aksesnya disini dia wantas tambah nih ya nih duduk di baris ketiga dari Mobilio ini kalau posisi kursinya kayak gini dia masih ada space tapi gak terlalu banyak sih jadi gak agak terbatas space-nya ini 3 jari 4 jari untuk posisi duduknya nih ini agak jongkok sih tapi lantainya memang gak terlalu tinggi ini seatbelt 3 titiknya disini gak ada di belakang ada cup holder speaker di situ di belakang seatbelt tetap ada masuk ke tampilan jelannya headrest jadi gistambau duduknya kayak gini di pantang kursi dia 50-50 yang disini kursi setelah paling rebah ya ini paling tegak headrest ketiga dia pas-pasan sih settingnya 178 yang masih sama nih ada cup holder ngacu penyimpanan dan speaker yuk kita ke depan untuk sisi penumpang depan juga sama joknya disini manual ada pengaturan declining dan sliding aja untuk posisi aparnya disini dibawah kursi penumpang depan dan ini layout 3 dashboardnya server all dari penumpang depan kayak gini tuh dia juga cek adek untuk mesin sama ya dia tuh 1.500 cc pas silinder i-VTEC tapi masih SWC tenaganya 118 PS torsinya 145 Nm i-VTEC ini modul ABS untuk rom mesin disini sudah dicat ya termasuk kap mesin tapi ini belum ada peradamnya untuk drive pan dia pemenggerak roda depan oke dan bagi video saya mengenai Honda Mobilio ini yang tipe S improvement 2022 terima kasih telah menyesikkan stop jumpa di video saya berikutnya terima kasih telah menonton